Intro Baik Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari Abdimas Pengabdian Masyarakat Siaga Bencana Kuarcap Pramuka Kota Bogor Kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini Sebelumnya kita perkenalkan dulu disini ada Kak Dodi dan disini ada Kak Aldi Kak Aldi boleh dong sedikit apa sih kegiatan pengabdian masyarakat dalam kegiatan Ramadan ini Kak Aldi Baik terima kasih Kak Teti sahabat TV Pramuka di Mabung Berada Saya tadi Kak Aldi sampaikan oleh Kak Teti Dimana saya andalan sama dengan Kak Teti Kak Dodi yang dalam pengabdian masyarakat Nah hari ini kita sudah melaksanakan rapor atau koordinasi dengan kewaran dan perwakilan dari Gudep dan ada dari Saka Saka Nah dimana menindaklanjuti kegiatan setiap tahun Abdimas itu mengadakan karya bakti pramuka Nah salah satunya yaitu karya bakti lebaran Ya sebentar lagi nanti biasanya sering dilaksanakan H-7 dan H-7 lebaran Nah jadi berbagai unsur kita libatkan dalam kegiatan karya bakti lebaran ini Nah kemudian ada satu lagi kegiatan yaitu kegiatan rantang pramuka Rantang pramuka program dari Kewarda Jawa Barat yang diadakan oleh Kewarda setiap tahun Dan tahun ini berbeda karena akan ada Kewarcap terfavorit dan ada Gudep SD SMP SMA terfavorit juga Untuk itu kita melibatkan semua unsur untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan ini dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik Nah itu kegiatan dua kegiatan itu yang nanti akan dilaksanakan Dan satu lagi dari Kewarcap Kota Bogor pengabian masyarakat ada kegiatan santunan yatim Kemudian bazar dan ada pembagian tajil Nah nanti satu lagi teknis masalah kegiatan pam lebaran Mungkin Kak Dodi ya nanti akan bisa menyampaikan siapa saja yang terlibat di kegiatan tersebut Terima kasih Baik terima kasih Kak Adi dan sekarang saya akan ke Kak Dodi Kak Dodi apa sih kegiatan tentang 3 hari atau 7 hari sebelum lebaran dan sesudah lebaran Terima kasih Kak Terti Selamat sore, salam Pramuka Salam Saya sampaikan untuk kegiatan Ngepam yaitu akan dilibatkan beberapa Saka Yaitu Saka Bayangkara, Wirakartika, DKC, dan Pramuka Peduli, dan TRC Dan pangkalan yang terlibat di dalamnya Ada pun kegiatan yaitu akan dilaksanakan 3 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri Dan sesudah pelaksanaan Idul Fitri Saya mohon untuk teman-teman Pramuka yang mana nanti pas 3 hari setelah lebaran itu mohon kerjasamanya kepada teman-teman yang non muslim khususnya untuk terlibat di pelaksanaan solat Id dan lain sebagainya Itu saja Kak Terti yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar, sehat selalu Baik, terima kasih Semoga kegiatan Kwarcap Kota Bogor khususnya pengabian masyarakat berjalan dengan lancar Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Salam